Halo guys kembali lagi dari Total Technique Drawing kita akan bikin tutorial cara download AutoCAD 2024 yang terbaru dan cara installnya Oke disini saya sudah masuk ke Google Chrome tinggal kita cari di sini download atau AutoCAD list 2004 seperti ini disini kita akan download aja langsung terus disini kita pilih bagian yang download bagian atas tinggal kita pilih yang bagian yang ada kita gambar toganya nah disini suruh masukkan email ya buat kalian yang belum punya email atau desnya nanti saya kasih linknya saya sudah bikin secara tutorial bikin emailnya atau akun AutoDest nya saya akan masukin dulu kita klik dulu disini kita apa send innya kita klik kita masukin dulu di sini dan next dan next dulu lagi hingga kita lihat kode nya yang dikirim mana kode nya kan nggak ada baru masuk 6 6 7 3 4 2 2 dengan centang Oke terus apalagi kalau udah seperti ini tinggal tunggu dulu coba kita tunggu loadingnya nah disini itu udah muncul semuanya yang kita akan download nah jadi tema sekarang kita download AutoCAD 2000 baru ya di sini kita klik ke produknya terus di sini Windows saya pilih Windows ya terus di sini untuk 2014 bahasanya bahasanya Inggris bahasa Indonesia tidak diaku oke tinggal kita di sini install SC aja di sini akan otomatis dia ngedownload dulu start download yang tunggu di sini cuma PL buat transfer datanya adalah sekitar eh 15 MB ya tapi lemot di sini oke tinggal kita Open yes sehingga kita langsung installannya sehingga kita langsung installannya setiap ini saya pilih eh datanya ke C ya di install tinggal tinggal kita tunggu prosesnya di sini saya akan sepertinya aja biar lebih eh nggak terlalu banyak waktu oke tinggal harusnya tinggal proses di sini ini saya sedikit cepetin biar nggak terlalu lama makan waktunya tinggal kita pilih start kemudian kita pilih start di sini saya menggunakan eh spek nggak terlalu tinggi ya cuma RAM 16GB eh kurangnya sekitar eh 17gen8 di sini saya menggunakan eh spek nggak terlalu tinggi ya cuma RAM 16GB eh kurangnya sekitar eh 17gen8 dan GTX GTX menggunakan 4GB lah ya grafiknya nah di sini saya sudah eh sudah masukkan email ya nggak tahu otomatis atau emang saya semarin kan udah download atau cat tinggal eh lupa saya bikin tutorialnya jadi saya sih bikin di sini biasanya di sini ada tampilan eh tiga ya tiga tahap tiga tahap mungkin nanti saya kasih gambarannya tiga tahap di sini ada nomor masukan nomor seri terus 6 masukkan apa pembelian pembayaran apa pembelian kayak nomor seri gitu ya dan masukkan email nah saya kalau masukkan email itu dia gratis satu tahun ya seperti ini saya udah masuk ya ada nama saya di sini ada email saya bisa dilihat yang pojok nah seperti malaya saya lihatnya dulu ke detailnya dulu deh atau kita bisa dibikin outin dulu ya nah kita outin dulu kita keluar dulu di sini send out dulu biar kalian paham dulu turn dulu di sini oke oke nah di sini kan seperti ini kita close dulu biar kalian paham ya mana dia targetnya kita masukin dulu sini oke tinggal coba kita akan buka atau ke 2024 ya ya tunggu di sini saya terhubung sama internet ya guys ya sama internet terhubung nah di sini eh perlu masukkan ya emailnya ya setelahnya di sini eh aduh ini apa virusnya lagi virusnya oke di sini kan saya terlihatkan buka atau ke 2024 atau ke-nya lah atau ke-nya terus di sini tuh suruh masukkan emailnya dia otomatis masuk ke internet seperti ini ya saya masukkan emailnya atau atodes yang sudah terdaftar email yang sudah terdaftar di atodes kita next coba kita next terus di sini eh masukkan passwordnya kita login terus di sini go to produk tinggal tunggu kita open aja close aja di sini eh sorry tadi harus di open ya guys ya kita open di sini langsung buka ke atoketnya dia otomatis ya udah selesai tinggal kita lihat atoketnya seperti ini ya kalau udah masuk dia otomatis dia akan ada emailnya di atas seperti ini coba bisa dilihat di kanan paling atas ya atau desktopnya coba kita buka ke bagian desktopnya seperti ini ya atau desktopnya kita buka di sini ada inventor juga saya udah masuk login kalau buat kalian yang belum masuk emailnya maksudnya dia nggak masuk otomatis ke internet ya emailnya nah tinggal kalian masuk aja ke sini terus ke bagian atau desktopnya di sini tinggal kalian masukkan ke bagian di sini ya masukkan emailnya otomatis dia akan terhubung ke sini atau bisa juga di klik di sini masukkan bagian di sininya kalau belum bisa masuk ke emailnya seperti itu ya oke itu dia cara buat download atoket dan sekarang installnya semoga membuat videonya ini gratis satu tahun tapi harus terhubung ke internet kalau offline juga bisa tapi 30 hari ya offline itu oke itu dia guys ya semoga membuat videonya sampai jumpa kembali oke itu Terima kasih.